Tribun Doros Presiden Jokowi Dodo mengunjungi pasar tradisional Delibas Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa 10 September 2024. Di pasar tersebut Presiden meninjau beberapa harga komoditi seperti bawang merah dan cabai merah. Selain itu Jokowi juga sempat berpamitan lantaran tinggal 1,5 bulan lagi dirinya akan mengakhiri masa tugasnya. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Medan. Idra silahkan untuk laporan lengkapnya. Jadi Selasa pagi Presiden Jokowi Dodo ini mengunjungi pasar Delibas Belajar Lubuk Pakam. Jadi di pasar ini Jokowi dan rombongan didampingi dengan Menteri Perdagangan dan juga Menteri PUPR. Ini datang dan tiba sekitar pukul 8.40 dan langsung masuk ke area pasar Delibas Lubuk Pakam. Nah di pasar Delibas Lubuk Pakam ini berbagai aktivitas dilakukan Jokowi termasuk berdiskusi mengenai soal harga komoditi, beberapa komoditi seperti cabai dan juga bawang merah. Selain itu Presiden Jokowi Dodo juga menyampaikan permintaan maafnya sekaligus pamitan kepada pedagang dan masyarakat yang ada di sekitar pasar. Lantaran sekitar 1,5 bulan lagi ia akan mengakhiri masa tugasnya. Nah saat itu berbagai reaksi ditunjukkan oleh pedagang dan juga masyarakat di mana mereka mengeluhkan soal harga kebutuhan pokok yang beberapa hari sebelumnya itu sempat tinggi dan dimohonkan untuk bisa dijaga kestabilan harganya. Saat itu Presiden Jokowi Dodo juga sempat diwawancari oleh awak media dan menyampaikan permintaan maaf juga bahwasannya permintaan maaf kepada para pedagang bahwa jika memang ada kebijakan-kebijakan yang sebelumnya ia keluarkan namun belum menguntungkan pihak pedagang. Untuk di Kabupaten Diliserdang sendiri Presiden Jokowi Dodo ini sebelumnya diagendakan datang di dua titik salah satunya adalah kawasan sport center di mana sempat ada agenda akan dilakukan peresmian langsung oleh Presiden Jokowi terkait pembangunan sport center yang menjadi PNU PON ke-21 untuk wilayah Sumatera Utara. Namun karena saat ini informasi yang kita dapat karena saat ini pembangunan proyek sport center ini belum sepenuhnya selesai maka dari itu hanya satu titik yang bisa dikunjungi oleh Presiden dan hanya di pasar Delimas Lubuk Pakam saja. Dari pasar tradisional Delimas Lubuk Pakam ini Presiden langsung berangkat menuju ke Sinaksak Simalungun untuk melesmikan jalur tol tebing tinggi Sinaksak yang ada di Kabupaten Simalungun. Hanya sekitar 20 menit saja Presiden Jokowi ini berada di sekitar pasar Delimas Lubuk Pakam. Sementara itu yang dapat saya sampaikan kembali ke studio. Bawang merah, abang merah, abang merah, abang merah, 22-25 bawang merah, Bang, tadi Pak Presiden ke tempat Abang Jawa nih, ke Kiyosah Bang Iya, nggak tahu Pak Apa yang ditanya sama Pak Presiden? Bawang merah sama cabai Apa yang Abang Jawa? Berapa? Bawang merah 27, bawang jawa Bawang merah, bawang jawa Kalau cabai? Cabai 25.000.000 Itu harganya murah mahal itu? Murah Cabai Gunung Apa nggak ada nyampekan sesuatu sama Pak Presiden? Kenapa? Nggak ada wakil Karena rame ya gitu ya? Makin rame ya Kalau diberi kesempatan sebenarnya tadi mau ngomong apa? Banyak yang ditanyakan Apa? Soal apa itu Pak? Soal pajak Pajak apa? Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia